Hai guys, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara membuat roaming video di Gohome. Di sini, kita sudah memiliki desain ruangan. Klik render pada toolbar atas, pilih mode render video, klik edit camera pad. Saat ini, Gohome menyediakan 3 lensa. Strike lens untuk lensa yang bergerak dalam garis lurus horizontal. Curve lens untuk lensa yang bergerak di sepanjang jalur melengkung. Vertical lens, lensa yang bergerak secara vertikal, ke atas dan ke bawah. Kita pilih strike lens dan letakkan pada dendal lantai, seperti ini. Di sisi kanan terdapat panel pengaturan kamera, kita dapat menentukan aspek ratio, melihat preview clip. Pada start point ini, untuk menentukan pekerakan awal kamera, dan end point untuk menentukan pekerakan akhir kamera. Kita dapat mengatur ketinggian posisi kamera. Mengatur fokus lensa, menggunakan clipping jika ada objek yang mengganggu di depan lensa. Speed untuk mengatur kecepatan pekerakan kamera, dan kita bisa custom speed ini. Berikutnya, kita pilih groove lens. Aktifkan fokus lensa. Lalu sesuaikan ketinggian titik awal dan ketinggian fokus untuk mencapai efek yang diinginkan. Kita dapat menyesuaikan visibilitas jalur pekerakan kamera pada titik ini. Berikutnya, vertical lens. Sesuaikan ketinggian titik awal dan ketinggian titik akhir pada posisi kamera, seperti ini. Untuk menghapus pekerakan kamera, klik alert. Pastikan untuk durasi roaming video ini tidak melebihi dari 30 detik. Klik preview all untuk melihat semua pekerakan kamera. Jika sudah, klik complete. Tentukan resolusi video dan sesuaikan pengaturan cahaya. Jika sudah, klik render the video. Dan hasilnya seperti ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sub indo by broth3rmax